Ini dia gaming mouse yang viral di bulan Maret ini. Pertama ada Phantek Helios Go XD5. Yang ini dibanderol dengan harga Rp 199.000 aja loh. Ini kenapa ya bisa murah banget? Padahal di dalam boxnya udah ada anti-slip dan juga udah ada mouse switch cadangan. Apalagi mouse-nya itu wireless. Dengan spesifikasi switch kayak 8, sensor PMY3370 yang mampu up to 19.000 dpi, 1000 Hz polling rate, dan battery life yang mampu hingga 40 jam loh. Apalagi beratnya udah enteng banget loh, ada di 72 gram aja. Kenapa ya kira-kira Phantek bisa jual mouse ini dengan sangat affordable? Yang kedua ada mouse Cooler Master MM711. Mouse yang viral 3 tahun lalu ini tiba-tiba banting harga di 2023 menjadi Rp 249.000 aja loh. Apalagi yang varian MM710. Non-RGB hanya Rp 139.000 aja loh guys. Mouse ini kenapa ya bisa dibanderol dengan harga yang sangat murah? Padahal pas pembeliannya udah mendapatkan mouse switch cadangan dengan spesifikasi mouse yang cukup dewa loh. Yaitu Omron 20M, sensor PMY3389 yang mampu hingga 16.000 dpi, polling rate 1000 Hz yang memakai ultra wave cable yang sangat ringan dan fleksibel. Hmm jadi gimana pendapat kalian guys dengan harga yang sangat miring dari kedua mouse ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita untuk info-info menarik yang akan datang. Bye-bye!